Terima kasih yang masih bersama kami di Political Show dan kita akan langsung bergabung dengan teman-teman badan ekskutif mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta silahkan teman-teman dari UNJ Siapa yang mau bertanya mengungkapkan unek-uneknya tentang cawe-cawenya Pak Jokowi Di Pilkada Serentak 2024 kira-kira mereka akan memilih gak ya calon-calon yang di-endorse oleh Pak Jokowi silahkan Oke sebelumnya perkenalkan nama saya Desti Intan selaku Kepala Divisi Sosial Departemen Sosial Politik BEM Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta Sebelumnya kita kan tahu nih bahwa Bapak Jokowi merupakan kader PDIP tapi dulu gitu ya kan Pak Nah apakah PDIP akan gentar nih melawan Jokowi Efek dan juga Kim untuk tetap menjadi oposisi di Pilkada Serentak nanti Oke apakah PDIP akan gentar melawan Jokowi Efek oke satu lagi Baik sebelumnya izin mau perkenalan diri saya Zurel Aryaditya selaku Kepala BEM Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta Oke sebelumnya tadi kita sudah bicara banyak tentang adanya cawe-cawe Jokowi ini sendiri Karena ini terkait dengan dinamika dari 38 provinsi dan 500 lebih kota dan kabupaten itu masing-masing Karena kita tidak bisa menelah ke depannya karena memang politik itu sangat cair sampai 4 bulan ke depan Dan terkait cawe-cawe ini sendiri secara status quo tadi kami selaku mahasiswa sudah sangat sepakat Bahwasannya cawe-cawe ini memang sangat lumrah dan dinormalisasi karena memang tidak diatur dalam undang-undang Yang dimana undang-undang itu sangat jelas mengatur bahwasannya cawe-cawe itu akan dinyalakan bersalah Jika ia menggunakan fasilitas-fasilitas negara dan itu jatuh ke dalam hukuman penyelewengan kekuasaan Dan oleh karena itu saya ingin bertanya nih kepada bapak-bapak sekalian Dimana konsep bernegara kita kenilai-nilai dasar demokrasi apakah ada sebuah teknis yang bisa mengatur nih Di dalam undang-undang secara etik dan norma yang nanti akan menjadi solusi supaya nanti ke depannya pemimpin-pemimpin bangsa ini Tidak lagi nih melakukan politik-politik yang terpolarisasi seperti sebelum-sebelumnya Yang tidak akan memunculkan personal-personal efek tadi seperti itu sih Oke baik jadi intinya mahasiswa setuju nih sama politik dinasih atau gimana ya? Setuju atau gimana? Oh untuk politik dinasih itu sendiri tidak tapi apakah ada teknis yang dimana? Oh yang mengatur melarang muncul personal-persona seperti Jokowi efek begitu Ya itu gimana tuh? Silahkan Ini perjuangan dulu gentar gak menghadapi Jokowi efek di Pilkada Serentak 2024? Silahkan Ya jadi ini deh Konteks Pilkada itu beda dengan konteks Pilpres Artinya konteks nasional gitu Oleh karena itu seperti yang teman-teman tadi sampaikan Bahwa tiap daerah itu pasti beda-beda gitu Dan itu yang kita lakukan itu adalah Melihat bagaimana ukuran modal sosial yang dia miliki di daerah itu Yaitu melalui survei Elektabilitas dari orang-orang itu gitu Bahwa ada upaya seperti tadi yang panel sampaikan Bahkan upaya untuk ikut mengintervensi di situ Itu ya urusan mereka lah gitu Artinya mungkin Jokowi sendiri mau ikut cawe-cawe di situ Ya kita semua tahu itu Tapi yang pasti tiap daerah pasti beda-beda Dalam arti ya kita survei Kita lihat bagaimana figur-figur itu punya peluang untuk menang atau tidak Atau bagaimana dia akan bertarung nanti Jadi tanya soal gentar atau tidak Saya kira gak ada relevansinya soal itu Berarti gak gentar gitu Gak relevan Gak relevan Gak relevan apa gak dianggap? Ya karena konteksnya beda gitu Konteksnya beda Ya ini kan survei secara nasional yang Oh mungkin Tapi fakta di bawah itu beda seperti itu Oke fakta di lapangannya tidak selinier itu Tidak seperti itu Oke soal yang kedua Apakah kemudian ada aturan teknis Bang Nurdin yang bisa melarang Ataupun membatasi muncul sosok-sosok personal seperti Jokowi Efek Kayak gitu-gitu Ya gak ada ya itu ya Setiap konteks politik yang paling penting Mbak Nana itu adalah siapapun dia Mau pejabat, mau presiden, mau ASN, mau Semua itu harus pada koridor hukum dan koridor demokrasi Dan koridor hukum dan koridor seluruh itu telah diatur dengan sangat nyelimet di dalam undang-undang Maupun di dalam PKPU Jadi yang saya katakan tadi apakah ada Itu tadi sudah sebutkan bahwa Setiap penyelenggara itu tidak boleh menggunakan kekuasaan Menggunakan kekuasaan setegar dan sebagainya Tapi kalau katakan sekarang ini politik dinasti Suka tidak suka itu kenyataan demokrasi kita hari ini Dan itu dimungkinkan Dan ini sudah diikmati oleh para politisi Diikmati oleh para politisi, diikmati oleh para penguasa Dari bapak turun ke anak, dari bapak turun ke istri Turun ke adik dan sebagainya Itu kenyataan demokrasi kita hari ini Kalau dikatakan bahwa apakah suatu saat ini bisa dieliminasi Terjadi pernah diuji undang-undang tentang pemilu yang melarang Satu periode dalam satu garis keturunan Atas bawah sampai kiri kanan itu Tapi kemudian EMK malah menolak itu Nah oleh karena itu bisa saja Bisa-bisanya kalau kita kembali ke 1945 Itu kemudian mengatur kembali sistem demokrasi kita Itu bisa saja Dan oleh karena itu kita harus merubah undang-undangnya Kalau kita tidak suka dengan politik dinasti Jangan salahkan daripada yang menikmati Kita harus kembali kepada pembentuk undang-undang Nah ini pembentuk undang-undang ini Pak Andras ini PDP suara terbanyak di kursi terbanyak di DPRD Nanti baru disusul Golkar dan sebagainya Dan saya insya Allah anggota depan terpilih Saya kan berjuang untuk itu Agar supaya demokrasi kita itu jangan melahirkan pragmatisme Demokrasi kita jangan melahirkan daripada Melanggengkan daripada politik dinasti Itu bisa Dengan cara merubah daripada aturan-aturan yang berkaitan dengan pembina langsung Oke terakhir ya ke Bang Andre ya sebagai penutup ya Klausi statement Bang Andre Bagaimana kemudian memastikan soliditas Koalisi Indonesia Maju ini tetap terjaga di Pilkada Serentak 2024 Atau memang kalau tidak bisa terhindarkan ya sudah Ya gak masalah misalnya partai-partai di Kim ini saling berkontestasi Di Pilkada Kalau calonnya memang berbeda gak bisa sama Masih di mute Bang Andre Oke jadi gini Nana Seperti yang disampaikan Pak Erlangga tadi Local wisdom Itu saya mengutip kalimat Pak Erlangga Jadi sekali lagi meskipun nanti ada berbagai daerah Yang mungkin saja kita tidak bisa bersama-sama Misalnya Perindra tidak bisa bersama dengan Golkar Atau tidak bersama dengan PAN Atau dengan Demokras Itu tidak akan mengganggu stabilitas dan soliditas Koalisi Indonesia Maju Kita memahami Partai politik ini sangat memahami Karakteristik dan permasalahan yang lebih kompleks di daerah Itu yang berlain Diperlu dipahami oleh Nana Dan para pengamat Jangan bicara hitam putih Karena pelaku di lapangan sangat memahami bahwa Kondisi di daerah-daerah masing-masing itu sangat berbeda Nah bicara soal soliditas saya ingin pastikan Koalisi Indonesia Maju Sangat solid bersama Pak Prabowo Dan sangat solid dengan Pak Jokowi Kita selalu mengadakan pertemuan-pertemuan dan diskusi secara rutin Alhamdulillah diskusinya sangat positif Dan sangat berkontribusi untuk memastikan Indonesia jauh lebih hebat untuk berupannya Baik Oke baik Saya mau ke Bang Panel dulu Bang Panel Jadi Pak Jokowi nanti di Pilkada Serentak Ya sifatnya hanya memberikan saran aja ya Beliau tidak akan memaksakan ya Bagaimana jaminannya bahwa Pak Jokowi tidak akan memaksakan Tidak akan memaksakan kehendaknya Ataupun orang-orang yang dipilihnya nanti berlaga di Pilkada Yang terpenting kan yang dibicarakan tadi Bahwa presiden atau pejabat negara tidak menggunakan fasilitas negara Dalam peristiwa politik tertentu Nah yang ingin saya sampaikan ke teman-teman mahasiswa Yang paling penting adalah mimpi besar dulu Mimpi besar Indonesia Mas 2045 bisa tercapai Dan itu mimpi Pak Jokowi, mimpi kita semua Dan itu hanya akan bisa terjadi apabila ada keberlanjutan Ya udah diulang-ulang dari tadi nih Ya ini penting, ini yang penting Dan mudah-mudahan di Pilkada Serentak besok Bisa melahirkan kepemimpinan daerah Yang sama-sama mau melanjutkan Ya kebijakan pembangunan untuk rakyat Supaya Indonesia Mas bisa tercapai dengan pembicaraan terpilih ke depan Nah kita di Pilkada Serentak juga menunggu kejutan-kejutan Kita tunggu nih kejutan-kejutan dari Bang Andres ini Mudah-mudahan Mas Anies bisa maju Dari? Didukung oleh PDIP Dan ini menjadi kejutan yang menarik Buat Pilkada Serentak besok gitu kan Sehingga Bang Andres bisa memimpin pemenangan Mas Anies di Jakarta Terakhir Bang Re, satu menit karena waktunya kita udah habis Kira-kira partai-partai ini Kalau misalnya nanti tidak bisa sesolid itu ya di Pilkada Serentak Apakah ini akan menjadi cikal bakal Kertakan gitu di Koalisi Indonesia Maju? Ya apa namanya itu Sekejut-kejutnya orang harus tetap dalam jalur Jalur perubahan, eh kelanjutan Nah itu tadi, itu yang paling penting Terkejut saya, terkejut Seberbeda-bedanya Kim harus tetap dalam jalur keberlanjutan Pak Jokowi mau terlibat, kalaupun terlibat mau keberlanjutan Kim-Kim mendorong calon mereka karena mereka mau keberlanjutan Tapi apakah figur-pigur yang dipilih oleh partai dan Pak Jokowi itu benar-benar figur yang sesuai dengan keberlanjutan itu? Kita harapkan memang begitu, kira-kira begitu Sesuai dengan jalur keberlanjutan Pokoknya apapun yang terjadi, keberlanjutan menjadi jalurnya Kira-kira begitu Langsung nancep tuh kebangunan lah itu Termasuk di dalamnya, kalau pun dinasti harus berlangsung Itu bagian dari keberlanjutan itu Ada lima pil keadaan bos Nah satu, nah yang kedua adalah Kira-kira saya mau buat semacam kesimpulannya Bahwa Kim dan Pak Jokowi itu solid di tingkat nasional Tapi itu tidak mengembarkan kesulitan di tingkat lokal Pada akhirnya kemudian partai-partai ini berbicara bukan soal efek Pak Jokowi Tapi mereka berbicara tentang bukan 2024 Termasuk di dalamnya 2029, 2034 dan seterusnya gitu Dan oleh karena itulah mereka berbicara tentang partai mereka Ingat, Pak Jokowi punya efek elektoral Sedili angka 55 persen Tapi PDI Perjuangan juga punya efek elektoral Dengan angka yang bersama Apartinya Lebih besar malah Lebih besar Apartinya Sebetulnya yang paling penting dipegang itu Efek elektoral partai dibandingkan efek elorter Pak Jokowi Karena partailah yang membasis bukan Jokowi Oke baik, kita tunggu Apakah kemudian nanti efeknya masih tetap ampuh ya Tapi kita harus jeda terlebih dahulu Jangan kemana-mana Bersama kami di Political Shield Jangan kemudian nanti efeknya sampai 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 Terima kasih.